selamat menikmati dan kami adalah Yudi Multi Channel kali ini kita akan membahas review ya review bagaimana cara mengolah pakan ayam yang murah menggunakan depok pisang tentunya yang pertama kita siapkan depok pisang depok pisang mungkin depok pisang ini sebagian petani ini adalah limbah limbah sampah ya sampah bagi para petani apabila dia panen pisang dan ini nyampah biasanya nyampah di kebun mereka nah sekarang kita bagaimana cara memanfaatkannya biar lebih berguna tentunya itu kita olah menjadi pakan ternak ayam dan entok atau bebek bisa juga nah bagaimana cara pengolahnya ikuti terus video saya semoga bermanfaat kita akan membuat pakan fermentasi menggunakan depok pisang disini kan ada kulitnya pertama kita buang dulu kulit dari debok ini kulit dari debok ini ini di keras keras seperti ini ini apabila dijemur itu bisa menjadi tali jadi sangat keras sekali ya kuat jadi takutnya nanti kalau ditermakan oleh pernah kita jadi apa ya kelolotan kelolotan bahasa ini ya bahasa jauhnya ya kelolotan nah jadi kita buang cara membuangnya seperti ini kita buang gini kita tarik gini buangnya terlalu gede jadi gini mudah sekali apalagi dia kalau udah menef tapi kalau udah menef dia mudah jadi gak lengket samanya kulit arinya ya kulit arinya ini udah dapat nih jadi dia putih nih putih yang putihnya aja kita ambil terus kita ngitirin semuanya ya harus laten ya kawan-kawannya kalau gak laten udah jadi penaknya gak jadi kalau kita ngandalin pakan pabrikan terus ya modalnya besar ya kawan-kawannya memang ya sehat bagus pakan pabrikan cuman ya itu tadi mahal mahal banget jadi kita harus laten jadi depan bila udah terbuangnya putih-putihnya kita gini masih ya merahnya kita buang aja kalau diiris diiris juga susah nanti kalau kita cacatnya kalau ini gak dibuang dicacat yaitu terakhir dapat sebilin ini contoh aja nanti kita setelah itu kita cacat ini untuk contoh aja ya kawan-kawan ya kalau mau di terusin semua ya kelamuan nanti durasi juga kasihan kawan-kawannya kan tapi untuk untuk hal yang bermanfaat kita tidak akan sayang dengan namanya kuota karena ilmu itu lebih mahal dan ini kita cacat kita potong kecil-kecil jadi dia tuh kayak gini ya dikikikikik kalau udah tengah gini kita gini-gini aja jadi ini kita cacat semuanya udah jadi waktunya pakai mesin aja Pak nantilah kita kalau-kalau pemodalnya banyak nanti apabila ternaknya udah banyak kita coba pakai mesin kita beli mesinnya ya mesin menyaca sementara kita pakai manual harus latin manual sampai keringetan geng mantap jadi udah banyak ntar ya udah banyak ntar nih ya udah banyak ntar nih sekarang kita olah kita gunakan molase tetes tepung buat temen-temen yang mau beli tetes tebu ini aku dapat dari temen YouTube juga nanti aku semakin linknya di deskripsi mas Egy masih air itu kita kasih dedak bekatung tetap bisa bekatung bisa dikit aja ya dikit aja karena ini untuk media fermentasi aja buat kawan-kawan biar lebih bagus lagi fermentasinya bisa ditambahkan m4 m4 peternak kemudian kita masukkan dalam kantong Local tidak ditambahkan area 供 jadi posisinya posisinya kempet ya kami kempet kalau dia ini nanti ngelembung berarti fermentasinya bagus kita tunggu tiga hari atau lebih nggak apa-apa diawet nanti baunya itu seperti tapi bisa juga teman-teman menggunakan tong yang penting bisa rapat ya jadi nggak ada udara yang masuk atau keluar jadi dia udaranya tersimpan dalam sini sengaja aku sisain yang segar mau nunjukin kawan-kawan bahwa memang ayam atau entok itu walaupun tidak dipermentasi juga bisa langsung dikasihkan kepada ayam ikutin terus Oke bisa dilihat kawan-kawan ayam-ayamnya seneng sekali dengan debok pisang ini ini aslinya sudah aku kasih pakan ya tadi ya barusan yang aku kasih pakan ini sebagai contoh aja kalau memang enggak dipermentasi pun ayamnya juga tetap suka dengan debok pisang ini mengapa saya fermentasi mengapa pakan itu dipermentasi jadi biar pakan itu bertambah proteinnya jadi dengan pakan yang miskin protein biar bertambah kandungan proteinnya jadi di kita fermentasi kayak dedek ini kan cuma ada serat kasar dan proteinnya berapa persen kan cuma pagi debok pisang terima kasih sudah mengikuti video ini jangan lupa like dan subscribe-nya karena tanpa adanya kalian channel ini tidak akan bisa berkembang oke kawan-kawan kalau ternaknya makan deboknya kita makan pisang halo bye 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 Bye.